3 kg nanti masyarakat akan memilih sendiri sesuai kebutuhan daripada beli bolak-balik kalau yang dia merasa apa namanya sama aja harganya iya gitu ngapain ganti bolak-balik ini kan 12 kg kalau sekarang rupa tangan yang 12 kg beli juga yang 3 kg pemerintah bakal mewajibkan masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg untuk membawa KTP pada tahun 2023 hal ini dilakukan untuk mendata konsumen yang berhak menerima subsidi dari pemerintah Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Irto Ginting menjelaskan KTP pembeli LPG 3 kg diperlukan untuk menyingkronkan dengan data pencasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE nantinya data P3KE akan di input ke dalam web subsidi tepat milik Pertamina menurutnya saat ini pemerintah sudah melakukan uji coba aturan tersebut di 5 kecamatan diantaranya di Tangerang, Semarang, Batam, dan Mataram uji coba ini berlangsung untuk pembelian LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina Irto memahami proses ini butuh waktu dan sosialisasi ke masyarakat namun, yang menekankan langkah ini diambil agar subsidi bisa benar-benar tepat sasaran Tutuka mengatakan pemerintah akan menggunakan data P3KE untuk diintergasikan ke aplikasi MyPertamina secara bertahap Konsep pembatasan bakal sama dengan pembelian BBM subsidi Menurutnya, pembatasan ini dilakukan untuk mencapai target subsidi tepat sasaran sebab selama ini pembeli LPG 3 kg bukan hanya masyarakat miskin yang berhak ada juga orang kaya mulai tahun depan, masyarakat yang bisa membeli LPG 3 kg adalah mereka yang sudah terdata di aplikasi MyPertamina Sementara itu, masyarakat miskin yang datanya belum ada di P3KE bisa langsung rekristrasi di aplikasi tersebut Kenatin demikian, Tutuka menegaskan langkah ini adalah proses uji coba saja dengan tujuan pendataan bukan pembatasan total Nah, setelah registrasi ini kita akan coba menerapkan bahwa yang registrasi itulah yang mendapatkan LPG 3 Kogam Itu tahap pertama ya Tahap selanjutnya adalah baru nanti lihat evaluasi dulu ada pembatasan konsumen Jadi sekarang tahapnya adalah yang pertama adalah meregistrasi dan palet di lima kecamatan